Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Itu apa sih Kenji? Hatsubushi itu dia terbuat dari ikan cakalang asap Terus jadi diproses sampai dia halus-halus seperti ini nih Emang ini identik banget dengan takoyaki, okonomiyaki Atau biasanya tuh dia kalau ditaruh di atasnya panas-panas Nanti dia akan goyang-goyang gitu lah ya Oke makasih Dia bikin tambah cantik ya Nah ini harus hati-hati banget Nah kalau bisa tuh direkomendasiin banget Pakainya yang anti lengket nih Kak Dian Supaya dia Nggak Ini kan udah nanti pas baliknya Karena kita kan pengen dia bener-bener mateng ya Nah ini bisa bikin juga yang ukuran kecil kayak gini Halo Risa Devi dari Abu Dhabi Halo Lina Asad dari Bekasi Selatan Dan juga Ayo Nali dari Cikara Kadian Halo semua Nah ini kalau baliknya bisa pakai 2 pan kayak gini ya Kak Dian ya Terus ditumpuk Terus kita balikkan Bentar nih belum pas nih pegangannya Wah Nggak meleset dikit nih Nah kurang lebih kayak gitu ya Selepas Bentuknya lucu dan juga praktis ya Kak Indri ya Bisa buat bukal di sekolah Atau kalau misalnya sekarang Si kecil lagi di rumah aja Bisa jadi menu buat dia belajar nih Iya jadi bisa bikin bareng sama sesewa pers di rumah Atau sama anak-anak di rumah ya Kadian ya Iya bener banget Halo IB Jogja hadir Arissa Putra Palembang Indra Layar KM32 hadir Wah lengkap banget nih Oh iya nih Nah yang ini tuh udah mulai pinggirannya udah mulai kering ya Kadian ya Jadi Bisa Ciri-cirinya dari pinggirannya udah kering baru boleh dibalik ya sesewa pers Akhirnya udah setengah matel terus pan yang satunya lagi tuh juga dioles minyak supaya nanti nggak lengket Nah ini baru kita balik Nah Iya Ih cantik banget hasilnya Kak Indri Ini tinggal ditunggu sampai matel Kalau misalnya sese lover cuma punya satu teflon aja gitu masih bisa kok ya Kak Indri Iya dong bisa banget Jadi bisa pakai spatula plastik kayak gini yang ujungnya Jadi dia ujungnya agak tipis kan jadi bisa masuk gitu Nah baru dibalik Atau juga kalau misalkan yang bikinnya agak gede Bisa pakai dua spatula jadi dibaliknya bareng-bareng gitu Kadian Jadi tergantung teknik masing-masing sese lovers nih Pokoknya nggak ada yang sulit di dalam memasak semuanya bisa di kreasikan ya Atau nggak ada alatnya bisa pakai alat lain nih Kadian jadi bisa memanfaatkan semua alat yang kita pilih Iya bener banget Kak Indri buat sese lovers yang dirumah aja kira-kira udah bikin sajian apa aja sih Oh iya betul tuh Nah jangan lupa untuk langsung aja Di tag ke sajian sedap Instagramnya nanti kita akan repost nih Jadi kita pengen tahu nih sese lovers tuh udah masak apa aja dari resepnya sajian sedap Terus kalau misalnya ketinggalan gimana nih Kak Indri? Ketinggalan apa nih Kadian? Live ini ya Kalau ketinggalan itu live-nya nanti akan ada di Youtubenya kursus masak sajian sedap Untuk kalau Facebook itu bisa dicari-cari lagi ya Kadian ya Karena tiap anginya kita pasti akan upload video-video tentang masak terbaru Jadi jangan lupa untuk di like dulu fanpage Facebooknya Kalau misalnya mau main ke dapur sajian sedap gimana nih Kak Indri? Nah kalau mau main ke dapur sajian sedap Itu gampang banget bisa aja DM di Instagram ataupun di Facebook Nanti kita akan tampung dulu atau kita seleksi dulu siapa nih kira-kira yang nominasinya yang bisa datang ke dapur uji sajian sedap Karena biasanya kita sebulan sekali suka ngajak ke followers ya Kadian ya yang masak bareng disini Nah ini udah mulai matang kita bisa langsung sajian aja Nah kita gue ini Kalo dia pake wajannya andil lengket itu enak banget ya Udah selesai nih Kak Indri? Wah udah nih Kak Dian, cilap banget ya Wah aku butuh bantuan Kayaknya Kak Dian juga bisa bikin nih di kosannya ada kompor kan ya? Ada Ini mudah banget ya dibuatnya Caranya juga gampang bisa diikutin cukup dua telur aja bisa jadi okonomiyakir Jadi masakannya bervariasi nih Ada pertanyaan ini dari Kori Al Afgan nih Kalo dicetak pake cetakan kue lumpur biar imut bisa gak sih Kak? Oh bisa banget kayak tadi tuh ya aku kan nanti mau cobain nih makanya aku bikin yang kecil kayak tadi Itu bisa bikin biar langsung banyak pake cetakannya kue lumpur Itu udah banyak banget kan sekarang yang jual yang cetakan kue lumpur atau cetakan martabak mini yang anti lengket Yang baru bergabung nih kita lagi bikin okonomiyaki Hiroshima style ya Kak Indri? Iya betul banget nih Kak Dian Nah mayonaise nya itu kita taruh di plastik segitiga kayak gini Sebelumnya kita akan tuang dulu Ini namanya saus okonomiyaki Banyak banget yang jual loh Kak Dian Jadi gak perlu takut susah nyaringnya Tapi kalo misalkan saus okonomiyaki nya gak ada atau susah nyaringnya di kota sosial lovers ya Itu bisa pake mayonaise nya aja Iya yang paling penting tuh ya bikin rasanya enak itu adalah mayonaise ini ya Kak Dian ya Iya bener banget Selain nanti bentuknya jadi nambah lucu lagi nih Karena kan ada motifnya di atasnya Juga bikin kayak tambah rasa sih Iya Nah ini kita gunting dulu sedikit Terus kita coret-coret di atasnya Dari Masayu dia niksih yummy banget tuh Iya dong yummy banget dong Nah ini kalo mau bikin motifnya tuh gampang-gampang tinggal ditarik aja kayak gini Tuh wah jadi cantik banget ya Kak Oh calonnya mudah ya Kak Cuma butuh pake tusukan sate atau tusuk gigi Iya betul Nah ini jadi kalo misalkan mau buat di rumah terus kita gayain kayak gini Itu jadi menarik banget kan ya siapa yang bisa nolak ya kali ini ya Nah ini nih jadi jangan lupa untuk pake Nah si Maestro ini punya banyak kemasan Jadi ada yang kemasan kayak gini nih jar Jadi kalo yang ini bisa langsung di taruh di kulkas Karena aman banget ya gak bakal ketutup Kita buka terus tutup lagi Terus juga dia tuh ada mulai kemasan sachet Terus yang lebih besar lagi yang poach Atau bahkan ada yang sampai sekilo nih Jadi kalo yang sekilo itu mungkin sese lovers bisa untuk jualan Karena harganya lebih murah dan juga lebih banyak isinya gitu Nah aku juga mau coba ini Karena kan aku udah bikin sendiri nih ya yang untuk porsiannya aku Aku gak mau ngerusak dia nih Jadi aku udah bikin sendiri Kita pakein saus ekonomiakinya Ini saus ekonomiakinya Dan juga mayonaise Ada pertanyaan dari Susan Susi nih Itu saus coklatnya saus apa sih? Saus coklatnya ini saus ekonomiaki Bisa didapetin di supermarket terdekat Atau kalo misalnya mau online cok boleh Betul banget Atau misalnya gak ada bisa diganti yang lain Yang penting sih pake saus mayonaise-nya aja ya Kak Dian ya Iya dari maestro mayonaise Rasanya waktu ini Ini aku agak lupa nih Tadi pake kapsul businya Ini penting banget sih kalo di takoyaki atau di okonomiaki Aku juga mau pake Terus juga kita taburin daun bawah Nah ini mau langsung aku cobain Nah ini sih pasti banget nih nanti Kalian udah praktekin resep ini Jangan lupa untuk share ke Facebook Dan ke Instagramnya saja yang sedap Karena nanti akan kita repost Nih bisa lepas Ini enak banget Enak nih Kak Indri Bagi dong Bagi gak ya? Kayaknya ini mau aku makan sendiri ya Kak Dian Kita taruh dulu ya Kita mau Ambitan dulu Nah itu tadi cara membuat Okonomiyaki Hiroshima Style Dengan maestro mayonaise Nah jangan lupa untuk dipraktekkan resepnya Dan juga jangan lupa untuk menggunakan maestro mayonaise Saat membuat resep ini Sampai bertemu di Kursus Masak Online Barang saja yang sedap berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax